Satuan Resursa Narkoba Polis Tabes Palembang meningkuh seorang kurir sekaligus pengedar narkoba yang membawa sabu seberat 1 kg lebih dalam kotak susu. Sobirin, pria warga desa Lubuk Muara Lakitan, Musirawah, Sumatera Selatan yang jadi tersangkanya. Polisi melubuhkan tersangka karena melawan saat akan ditangkap. Kapolis Tabes Palembang menerangkan, sabu tersebut dikirim seorang bandar dari Jakarta yang diterima bandar di Palembang yang kemudian diteruskan pada tersangka. Tertangkapnya tersangka setelah polisi melakukan penyamaran sebagai pembeli. Yang bersangkutan di samping sebagai kurir, juga sebagai pengguna, menggunakan pengakuannya sudah 2 tahun, kemudian juga selaku pengedar. Barang-barang ngelangkot ikannya disimpan di mana, Bang? Modusnya, Bang? Modus untuk melakukan itu. Kalau modusnya, jadi yang bersangkutan mendapatkan paket, jumlah paket ya. Kotak susu ya, Bang? Kita sudah mendapatkan informasi itu, kita kejar, kita lakukan penyelidikan, lalu kita dapatkan. Berarti narkobanya tersimpan dalam kotak susu? Iya. Disampakan di kotak susu ya, Bang? Ada di dalam kotak susu ini. Susu, Bang? Ya, kiriman paket. Polisi masih akan melakukan pengembangan dari tertangkapnya kurir tersebut, sementara tersangka ditahan-ditahanan Polres Tabes Palembang. Yudhiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masa mati, kita maju aja dulu. Masa mati, kita maju aja dulu. Terima kasih.